Intro 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 Selamat pagi Sobat Fisika Inilah Liputan Fisika Bersama saya, Donnie Suaca panas yang akhir-akhir ini sering terjadi di kota Yogyakarta Menimbulkan salah satu fenomena fisika Yakni patamorgana Fenomena patamorgana ini sering kita jumpai di tengah jalan raya Pada saat terik siang hari Berikut laporannya untuk Anda Cuaca terik di siang hari mungkin bagi sebagian orang merupakan hal yang biasa Namun, siapa sangka dibalik itu terdapat sebuah fenomena fisika yang menarik untuk kita amati Yakni patamorgana Ya, bagi beberapa warga di kota Yogyakarta Fenomena patamorgana ini sering dijumpai di tengah jalan raya pada saat cuaca terik siang hari Biasanya kalau panas-panas kayak gini Saya sedang jualan koran kayak gini Biasanya sih ada yang di tengah-tengah jalan gitu Yang kayak air-air gitu Sering melahan mas Kalau saya lagi ngambil orderan Biasanya dari jauh itu ada air Tapi ketika saya mendekati Tiba-tiba hilang Patamorgana merupakan ilusi optik akibat pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda Jadi, ilusi optik yang sering kita lihat sebenarnya adalah patamorgana Yang tentu dapat dijelaskan dalam ilmu fisika Kontributor Dono melaporkan untuk Art Persensia TV Untuk lebih jelasnya mengenai fenomena patamorgana ini Kita telah terhubung dengan salah satu narasumber kita Yakni Profesor Denny Profesor Denny, silakan Baiklah, saudara Donny Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena patamorgana yang terjadi di jalan raya Patamorgana ini secara singkat dapat dijelaskan Akibat pembiasan atau pembelokan arah rabat cahaya karena suhu yang berbeda yang berada di atas jalan raya Lalu, apa hubungannya pembiasan cahaya dengan gendangan air yang ada di jalan raya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dulu dengan membahas indeks bias sebuah medium Indeks bias sebuah medium itu bergantung pada suhunya Semakin tinggi suhu suatu medium, maka kerapatan optiknya akan semakin kecil Dan begitu pun sebaliknya Semakin rendah suhu suatu medium, maka kerapatan optiknya akan semakin tinggi Pada peristiwa patamorgana di jalan raya Permukaan jalan akan menyerap banyak panas Dengan demikian, akan terbentuk lapisan udara panas tepat di atas permukaan aspal Sementara itu, beberapa milimeter di atas udara panas tersebut, suhu udara tidak terlalu panas alias dingin Sinar cahaya dari matahari bergerak melalui lapisan udara dingin tegak lurus terhadap permukaan jalan Tetapi, ketika mencapai lapisan udara panas tepat di atas permukaan jalan aspal Maka kecepatan cahaya sedikit meningkat sehingga arahnya akan membelok untuk mencapai mata pengamat Pembelokan arah rambat cahaya ini terjadi karena cahaya bergerak dari medium yang lebih rapat Yaitu lapisan udara dingin, menuju medium yang kurang rapat, yaitu lapisan udara panas Perpanjangan sinar yang digelokkan oleh lapisan udara panas tersebut Akan membentuk suatu bayangan semut seperti genangan air Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya genangan air tersebut adalah bayangan dari langit yang dipantulkan secara sempurna? Maka dari itu, kita dapat melihat fenomena patah mergana di jalan raya ini seperti melihat genangan air Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya kembalikan kepada Saudara Doni Terima kasih Prof. Deni atas penjelasannya Baiklah Sobat Fisika Demikianlah Liputan Fisika kali ini Sampai jumpa di Liputan Fisika berikutnya Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!